Selamat malam Mas Yoga Selamat malam Mas Mas Yoga di Pasadene cuman ceritanya tadi di daerah Indramayu, betul? Iya Mas Yoga boleh diceritain mulai dari sekarang Mas? Ya kejadian udah beberapa tahun yang lalu sih waktu saya kerja di Indramayu kan Tinggal di kontrakan Nah itu saya diajak sama rekan kerja Nah satu kontrakan itu jadi Semuanya itu pendatang semua Mas Nah tapi saya itu kan hitungannya itu Bukan dari orang yang pertama tinggal di kontrakan situ Nah temen yang pertama kontrak disitu tuh Juga gak cerita apa-apa Mas Jadi tuh Nah pas waktu temen yang rekan kerja saya itu pulang ke kampungnya Nah saya kan disitu sendiri Nah itu tuh ada kejadian gak enak Mas Ya persamanya sih saya yang gak ngel Waktu saya nonton TV Di atas TV tuh ada lampu yang buat turing itu Mas Nah itu tuh nyala-nyala sendiri Nah pikirnya saya Ah apa konslet Nah yaudahlah Terus nyala lagi Mas Nah abis nyala lagi itu Lang setengah jam itu Itu Ada suara Kayak orang Mengerang-ngerang gitu loh Mas Di kamar mandi Di kamar mandi kan Posisinya itu Belakang TV itu Langsung kamar mandi Mas Nah suaranya itu kayak Orang ngorok gitu loh Mas Nah terus saya kan Semakin jengkel kan Mas Terus saya dobrak pintunya Nah Wih Saya bilang gitu Kalau mau nunjukin ya Udah Apa Tunjukin Langsung aja Nggak usah pake ganggu Nah itu Mas Nah Terus Setelah Kejadian itu tuh Mas Men saya kan pulang Dari Ciamis itu Dari kampungnya dia Nah Saya cerita Nah Teman saya itu Baru cerita Mas Yang sebenarnya Jadi itu Rumah itu tuh Sebenarnya itu Udah dikontrakin lama Tapi nggak laku-laku Mas Sama yang punya rumah Nah Akhirnya ditempatin sama teman saya Nah teman saya ternyata juga udah Sebelum-sebelumnya itu Udah pernah ngalamin Kejadian yang nggak enak juga Dan sampai akhirnya Yaudah disitu Terbuka semua Mas Akhirnya teman saya ya Teman saya ya juga pernah ngalamin Kejadian nggak enak itu Yang dari gangguan Dengar Si cewek nangis lah Terus Yang Apa Di depan Lelaman rumah ada Kayak suara Orang-orang nyapu lah Padahal tengah malam Nah Terus disitu Teman saya itu bilang Waktu gini Sebenarnya itu Yang punya rumah itu Nggak cerita Kalau rumahnya itu Emang ada pengundinya Mas Nah Berhubung Teman saya udah sering Alamin gangguan itu Terus baru tanya Sama yang punya kontrakan Dan yang punya kontrakan Baru ngaku itu Itu Mas Mas juga kalau boleh Diceritain Detail kontraannya Seperti apa sih Mas Belakangnya itu Sawah langsung Mas Kalau dari segi bangunan Bangunannya itu Tipe kecil sih Mas Tipe 21 Cuman Jadi itu cuman ada Satu kamar Satu kamar mandi Udah gitu kok Mas Terus belakangnya itu Udah sawah Lamparan sawah luas Mas Samping kanan kiri Ada rumah Itu udah masuk ke perumahan Mas Tapi belakang Belakang Deretan Rumah yang kita tempatin itu Belakangnya itu Los Mas Itu udah sawah Besar semua Udah nggak ada rumah-rumah lagi Kalau dari segi lingkungan Kalau lingkungan sih Disitu kalau udah masuk Sekitar jam sembilanan Udah sepi sih Mas Gitu Mas Yoga dari Pemilik kontrakan Akhirnya ngasih statement apa Mas Yoga Jadi tuh bilangnya itu Emang disitu ada Yang nunggu cewek Mas Bilangnya gitu Tapi bener Mas Aku pernah ngalamin Itu kejadian bareng-bareng Mas sama temen Dan kebetulan Pas malam Jumat Mas Itu Nggak cuman Aku tok yang ngalamin Jadi kan Yang tidur di kamar itu Temen saya Temen ada satu Mas Nah yang di ruang tamu Nonton TV Saya sama Adiknya temen saya Yang di kamar itu Nah Pas waktu malam itu Tak kirain saya tok Mas yang denger Suara cewek nangis Nah terus Pas waktu itu kan Waktu jamannya itu Mas 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 HP BB itu Mas Blackberry Saya Entah kenapa Itu langsung BB Apa BBM temen saya Yang di kamar Bilang Mas Udah tidur belum? Belum Denger suara cewek nangis Nggak? Iya Loh Kok sama? Terus akhirnya Saya sama temen saya itu Iya Mau gimana lagi Namanya orang penasaran Terus tak inti Mas Tapi nggak ada siapa-siapa Di luar Gitu Padahal itu udah Masuk lewat jam Dari jam 12 Lebih Mas Jadi tuh Pas waktu di Indramayo itu Kejadian yang Nggak enak Yang saya alamin Itu dua kali mas Itu yang pertama Terus yang kedua Itu waktu Aku pulang kerja Itu Papasan sama sepeda motor Yang papasan sama saya Itu dua orang Laki-laki Tapi yang belakang itu Kayak Megang posisi anak kecil Dalam posisi berdiri Mas Oh Kayak kebocengin gitu Terus anak kecilnya Diberdiriin Nah Jadi posisinya Yang belakang itu Kayak megang Anak kecil itu Berdiri gitu loh mas Nah Itu yang tahu Aku tuh Aku posisi diponsengin Berpapasan Terus Deket banget tuh Mas papasannya Terus aku lihat Anak kecil itu tuh Mukanya tuh putih Terus lingkar matanya Itu hitam gitu loh mas Terus saya kaget Hah Apa tadi ya Terus saya Jawel temen saya Nuk Kan namanya Apa namanya Ibnu Nuk Kamu tadi lihat gak Anak kecil yang Barusan papasan sama kita Yang dua orang tadi loh Enggak Dan apa sih Udah nanti aja Udah sampai rumah Tak ceritain Nau bilang gitu Nah pas waktu papasan itu Emang Pas waktu papasan itu Pas mas Di seberangnya itu Kali Terus seberangnya itu Makam Tuh Iya mas juga Mas Sebring Barangkali langsung Mau ditangkapin Iya Selamat malam mas Yoga Iya malam mas Iya malam mas Kalau yang saya rasakan ya mas ya Iya Dikontrakan mas Yoga itu Dulu ya ini Dulu ada mata air yang Ditutup gitu mas Oh itu sebuah larangan loh Iya Itu gak boleh Maksudnya Mata air Kalau orang Jawa itu Kayak sendang gitu loh mas Oh sendang Iya 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 Tapi ini Mata airnya kecil Iya Jadi ya Apa ya Kayak Beliau-beliau gak terima lah gitu Iya Saya jadi ingat juga Waktu penelusuran di Temanggung Jalan Pocong Kerawat Timbalda itu Setelah di Kulik Ya Ternyata Ada mata air yang Ditutup juga Sama Salah satu Pemilik tanah Yang ada disitu yang Mungkin bisa dibilang Orangnya agak sedikit resek gitu Dan dia Emang sengaja Tutup-nutup Mata air Dan akhirnya jadi Jalur Pocong Salah satu Triggernya disitu Iya Dan sosok Sosok-sosok yang Menunggu Di mata air tersebut gitu ya mas Yang Sebelum jadi rumah gitu Iya Dulu ada sosok ularnya itu mas Di Di daerah situ ada sosok ularnya Iya mas Itu bener mas Jadi tau Kalau pas hujan tau mas Sering banget tau mas Jadi tuh Iya Kemasukan ular itu Padahal Pintu itu Udah ditutup Serapat-rapatnya loh mas Tapi Masih ada aja Yang bisa masuk Iya Iya Yang Saya bilang ya mas Tapi ini Saya bilang yang Sebelum jadi rumah gitu ya Jadi ada Mata air yang Ditutup gitu Dan penunggu Di mata air tersebut ada Sosok ular Terus Salah satunya perempuan itu tadi Yang sering ngeganggu gitu Lihat terus yang Di kamar mandi itu Suaranya Yang waktu Apa Oh iya Yang Tadi pertama diceritakan oleh Mas Yuga itu ya Iya Kayak orang Gereng gitu Iya Itu sosoknya Sosoknya sebenernya Besar itu mas Berarti gak gedruo mas Kalau dibilang gedruo Bukan Hanya Badannya itu besar Gitu Itu mas Mas Yuga denger pun kan Suaranya agak Gimana Besar gitu ya mas Iya Bener mas Jadi kayak Apa ya Gereng itu Bahasa Indonesia nya apa ya mas Kayak orang Iya Kayak Kayak suara macan lah gitu Seperti itu Iya Tapi itu Tapi itu sosoknya manusia gitu Itu Kalau menurut saya ya Itu sosok yang Agak Jahil gitu kan Negatif Iya negatif gitu Tapi bukan gendruo mas Bukan Itu sosoknya memang Tinggi besar itu mas Badannya seperti manusia gitu Tapi hanya dia Lebih besar gitu Tapi dari Tadi kan dibilang itu Perumahan Kanan kiri juga ada rumah Hanya rumah itu saja Atau Lingkungannya Memang lingkungan yang Lumayan Angker gitu Atau gimana mas Kalau yang saya Rasakan itu Kayak intinya itu Di rumah situ Oke Tetapi di Sekitaran Situ pun juga Ada Makhluk-makhluk itu Yang Makhluk-makhluk yang jahil ya Itu juga ada I see Kalau yang saya Rasakan ini Di sekitaran Situ ya Di sekitaran Kompleks itu ya Bukan di rumahnya Yang kontrakan mas Yoga itu Bukan Yang saya tangkap Yang saya rasakan itu Makhluknya banyak Yang Hewan gitu Ada sosok ular Ada sosok Macan Gitu Ada Nah itu mas Terus lalu yang Pas waktu saya Pulang kerja itu Terus Sempat Berpapasan Sama orang Yang Poncangin anak Kecil itu Itu kan kan mas Jadi itu Jalurnya itu Sebelum saya Berpapasan itu Emang sempat Ngelewatin Jalur rel Yang tanpa Ada Apa Palang Palang Palangnya gitu loh mas Kalau Kalau dari Teritanya orang Orang Daerah Itu Emang rel Itu tuh Sering makan Korban mas Dan Katanya itu Setahun sekali Pasti ada yang meninggal Ditabrak Itulah Tidak jauh dari Rel itu Sebelah Kanan Jalan itu Emang ada Mahkamah Itu Nah pas waktu Saya pulang kerja Itu Papasan Ketemu sama Anak kecil Yang mukanya Serem itu Ya Itu Depan Dekat Mahkamah Itu Tapi itu Ngeboncengin itu Yang mas Lihat Yang agak Aneh hanya Anak kecilnya Atau Semuanya mas Anak kecilnya Aja mas Jadi tuh Kayak Gimana ya Tatapan mukaku tuh Enggak Tertuju ke orang dewasanya Tapi pas waktu Bersampingan itu Entah Anak kecil itu tuh Langsung Langsung ke muka saya Gitu loh mas Enggak Karena gini Saya ada Dua penafsiran Yang ada di saya Mas Lihat itu Orang boncengan Normal Manusia Biasa gitu Tapi kemudian Ada yang aneh Karena dia Seperti ngebawa Anak kecil Di tengah Berdiri Terus ada Pemahaman kedua Yang saya tangkap Adalah Semuanya itu adalah Sosok astral juga Gitu mas Mas Yoga Jadi tuh Gini loh mas Kan pak Emang Pas waktu Saat diboncangin kan Dari jarak berapa meter Kan Depan kan udah tau mas Kalau ada motor juga Yang mau Ke arah berlawanan Nah Posisi saya kan Kepala kan Ke sebelah kanan mas Pas waktu Berpapasan itu Nah anak kecil itu Ngelihat ke muka saya Gitu Jadi tuh Kalau Dilihat dari jarak Yang Belum berpapasan Itu Anak kecil itu Tidak kelihatan mas Ketutupan yang di depan Nah jadi pas waktu Berpapasan itu Baru Tatap muka Itu sama saya Anak kecilnya dan mas Gak begitu Nge Iya Orang dewasa yang Ngeboncangin ya Iya Oke mas Ia Mereka semua astral Atau hanya anak kecil Yang di tengah aja Hanya Hanya anak kecilnya Ini kalau yang saya tangkap Orang yang ngeboncangin itu Yang memelihara ini Oke Ya hampir Kayak Sukian lah Berarti macam kayak Kuyul gitu mas Iya mas Betul Dan kalau Mungkin kalau mas yoga Ngelihatnya dengan teliti ya Itu pasti di Badan anak kecil itu Pasti ada cacatnya Seperti apa mas Mas web Mas web Berlihat Aduh Kalau yang Saya lihat Di kuping sebelah kiri Kenapa mas Kayak ada lukanya gitu mas Jadi kayak 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 sobek gitu loh mas Di kuping sebelah kiri Sebenernya kan Sosok atau bentuk Tuyul itu kan Pasti ada cacatnya gitu mas Mas yoga Mas yoga Sudah ditangkapin ya ceritanya ya Iya iya mas Terima kasih Sudah bergabung malam hari ini Next time boleh diceritain lagi Kalau ada cerita mistis lagi Kita akhirnya ya mas ya Iya mas Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya